Permasalahan batas wilayah antara kabupaten di Provinsi Papua Barat selalu menjadi sorotan dalam setiap rapat kerja bupati dan juga musrembang tingkat provinsi. Bahkan setiap tahun masalah tersebut belum juga terselesaikan oleh karena setiap daerah dan masyarakatnya bertahan dengan ego sektoralnya, apalagi jika terdapat sumber daya alam. Penegasan batas wilayah antara kabupaten Teluk Bintuni dengan Pegunungan Arfak yang dilaksanakan di Kampung Horena, distrik dataran Beimes, difasilitasi oleh Biro Pemerintahan Sedapapua Barat. Diketahui kalau kedua kabupaten ini saling berbatasan, yaitu antara distrik dataran Beimes yang masuk dalam wilayah Teluk Bintuni serta distrik di Dohu yang masuk dalam wilayah Pegunungan Arfak. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Teluk Bintuni diwakili kepala bagian pemerintahan Agustinus Tuhul Leru, sementara dari Pegunungan Arfak langsung dihadiri Bupati Yosya Saroi. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sendiri menerima apapun keputusan yang telah diambil dalam menentukan titik koordinat sebagai titik batas wilayah antara Bintuni Pegaf. Sementara itu, Bupati Pegunungan Arfak Yosya Saroi menghimbau kepada warga Bintuni yang berdiam di dataran Beimes agar tidak terlalu mempersoalkan hak wilayah yang berada di perbatasan antara kedua distrik. Sebab masyarakat yang memukim di distrik dataran Beimes juga di Dohu, sama-sama keluarga besar Arfak. Menurut Yosya Saroi, yang terpenting saat ini bagaimana masyarakat bisa membuka diri untuk batas wilayah administrasi pemerintahan yang harus ditata baik, sehingga pelayanan pemerintah di kedua kabupaten ini dapat berjalan baik. Adanya batas wilayah juga dimaksudkan agar ada regulasi yang jelas untuk ditetapkan pemerintah pusat, serta hal lain terkait anggaran yang bersumber dari ABBN yang bisa diarahkan secara baik untuk pembangunan daerah, sehingga warga bisa merasakan pembangunan dan dapat sejahtera. Bapak Akulayah itu tetap ada. Perusahaan masuk di PGA, perusahaan masuk di lataran Beimes, di Mende, itu kita punya, nanti kita akur. Tapi pemerintah ini kita harus kembali kepada posisi yang benar, yang penting kita harus selesaikan dengan lain. Jadi saya berharap apa yang kita, ya sebentar, Bapak Gubernur, fasilitas untuk apa yang adakan kita, kita sepakat. Mengenai batas wilayah pemerintahan sesuai regulasi yang telah diatur pemerintah pusat, antara kedua kabupaten harus ada titik koordinat yang membatasi kedua wilayah sehingga dapat diketahui secara pasti luasan wilayah dari setiap daerah. Hal ini berkaitan dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat bagi daerah. Menurut staf ahli gubernur bidang pemerintahan, Robert Rombekwan, sekalipun warga di kedua wilayah dibatasi oleh wilayah pemerintahan, namun secara adat, kedua daerah tersebut tidak bisa terpisahkan karena keduanya memiliki hak adat yang sama. Jadi dari Pekulungarafat bilang sebatas mata memandang, itu mau sampai di Merdeka, mau sampai di Hornaka, mau sampai di Isimka, itu dalam wilayah ada titik. Tetapi kalau batas pemerintahan, jelas harus ada tiang atau apa pilar yang bisa membatasi itu. Dalam penegasan segmen batas wilayah antara Teluk Bintuni dan PEGAF telah disepakati titik koordinat yang telah ditentukan di suatu kampung antara distrik dataran BEMES dengan distrik di Dohu. Kedua belah pihak sepakat menandatangani berita acara kesepakatan dengan saksi-saksi dari Pemprov Papua Barat, kedua pemerintah, kabupaten, serta tokoh masyarakat sekitar. Dari Teluk Bintuni, Yusuf Tandi mengabarkan. Terima kasih.